Desa Pasiraman merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wonotilto, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Di dusun Puringan Desa Pasiraman terdapat wisata religi yaitu Makam Punden Bahpokrio. Beliau adalah salah satu leluhur yang babat alas atau membuka lahan pemukiman. Sekitar mempercayai bahwa Bahpokrio itu diakui sebagai pembabat untuk wilayah dusun Puringan atau istilahnya orang yang dituakan atau disateralkan dinamakan Punden atau istilahnya tempat keramat-tempat yang dikeramatkan. Kondisi wilayah Desa Pasiraman merupakan dataran tinggi dan sebagian adalah perkebunan. Wilayah Desa Pasiraman berada pada ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan air laut. Selain itu, terdapat sumber mata air yang mengalir melewati sungai Bebatuan yang berbentuk centung sehingga disebut sebagai centung indah. Berkenalkan, nama saya Sujud Haryanto, Kepala Desa Pasiraman, periode 2019 sampai 2020. Desa Pasiraman terletak di wilayah selatan Kabupaten Kitar, berlebih sekitar 30 km dari kota. Desa Pasiraman terdiri dari empat wilayah dusun. Ada 27 RT dan 6 RW. Di mana di masing-masing dusun, dikepalai oleh satu orang kepala dusun. Kami sebutkan dari empat wilayah dusun tersebut, dusun Ibu Hinan, dusun Keraja, dusun Purjo, dan dusun Keputu. Di mana di masyarakat, 90 persen memang dari hasil memakan sisanya, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di luar negeri, ada yang bekerja di bidang-bidang. Untuk kesenian, kita memang punya bud campur sari. Itu yang namanya Mugwi Udungyo. Itu ada berjenis jalanan dan karawitan atau campur sari. Memang sementara untuk kegiatan memang bisa jalanan, karena memang kita kendaraan dengan pandemi yang kemarin. Kita itu punya potensi alam yang bisa kita jadikan untuk tempat pisangkan. Nah, memang lokasi dari tempat tersebut memang menurut saya sangat ekstrim, sangat sulit. Medan ya, sebenarnya kami beberapa tahun yang lalu sudah bekerjasama dengan pihak pengelola wisata dari pesamatan lain untuk membagi kita menjadikan tempat sebut untuk tempat wisata. Dan itu pun merupakan lokasi yang menjadi batas di antara dua desa, karena bentuknya itu sungai, air terjun dari atas ke bawah. Sebenarnya kalau musim berjantung ini kelihatan baik, karena air terjun dari atas, menjadikan ke bawah. Mungkin air mumpul, kita terjun lagi ke bawah. Cuma kendalanya ketika musim kemarau, itu airnya surut, airnya berkurang. Itu juga akhirnya mengurangi keindahan dari judul pesan. Terima kasih. Terima kasih.